Kemelut lembah hular jelit lima. Muka orang itu jadi merah mendengar perkataan Kim Yan yang membela diri seperti itu, dia telah mendengus beberapa kali kemudian dengan gusar membentak. Jika memang kau rewel dan tidak cepat-cepat menyerahkan seribu tel perak buat kami, rumah makan ini akan kami hanguskan. Kim Yan tersenyum tawar. Apakah tuan-tuan berangasan di kota ini tidak terdapat hukum, sehingga demikian mudah saja seseorang melakukan pemerasan? Tanya Kim Yan. Muka ke enam orang tamu itu berubah merah dan bengis sekali. Kau menuduh kami melakukan pemerasan. Hem, tahukah kau siapa kami bernam ini? Kami kira jika memang kau mengetahui, tentu kau akan mati berdiri. Kim Yan tersenyum tawar, sikapnya tenang sekali. Justru aku ingin sekali mengetahui siapakah tuan-tuan bernam tanda seru. Katanya tawar. Orang-orang itu saling pandang satu dengan yang lain, kemudian katanya dengan suara yang tawar, hem, dia benar cari penyakit. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata dengan suara yang bengis, baiklah, kami kan memberitahukan siapa kami sebenarnya, kau dengarlah baik-baik dan jangan sampai mampus berdiri. Kami sebenarnya orang-orang Go Tokau. Hati Kim Yan tercekat. Dia memang bekas orang Kango, dengan sendirinya dia mengetahui jelas apa itu Go Tokau. Dulu Raja Go Tokau merupakan satu-satunya perkumpulan di Tionggoan yang sangat ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan. Dan sekarang justru anak buah Go Tokau mengacau di rumah makanya. Jika memang benar apa yang didengarnya akhir-akhir ini bahwa Go Tokau yang beberapa tahun lalu telah hancur dan tidak terdengar-dengar namanya, namun belakangan ini justru telah muncul lagi, tentu dengan demikian jelas dia tengah menghadapi kesulitan tidak kecil. Akan tetapi memang Kim Yan pernah berkelana di dalam kalangan Kango dan juga dia memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya Kim Yan bisa berlaku tenang. Baiklah, jika memang benar kalian orang-orang Go Tokau, lalu apa yang kalian inginkan tanya Kim Yan tenang. Justru kami hendak meminta kau membayar kami seribu cil perak. Setiap bulannya kelak kami akan memungut pajak sebesar seribu cil perak, jika memang kau keberatan buat melaksanakan permintaan kami, tentu kami akan membuat usaha Harno ini hancur. Kim Yan tetap berlaku tenang. Jika begitu, baiklah. Mencengenai uang yang seribu cil sebenarnya tidak menjadi persoalan buatku, karena sebagai orang yang pernah berkelana dan hidup di dalam kalangan Kango, aku lebih mementingkan persahabatan. Akan tetapi kira kalian memerasku keterlaluan sekali, karenanya aku tidak mau memberikan uang seperti yang kalian pinta. Jika memang hanya sekedarnya, seperti lima puluh cil perak, mungkin aku tidak akan rewel. Setelah berkata begitu, tampak Kim Yan merangkapkan kedua tangannya di mana dia memberi hormat sambil mengambil sikap bersiap siaga. Benar saja, orang-orang Go Tokau itu waktu mendengar perkataan Kim Yan yang terakhir dua orang di antaranya melangkah mendekati pemilik rumah makan tersebut, tanpa berkata lagi, keduanya menyerang Kim Yan. Serangan yang dilakukan kedua orang anak buah Go Tokau tersebut dilakukan dari sebelah kiri dan kanan di mana mereka menyerang dengan tenaganya yang besar. Kim Yan juga tidak berdiam diri, tubuhnya waktu itu memang doyong ke depan, sebab di saat itu dia tengah mengambil sikap seperti memberi hormat. Kemudian waktu tangan kedua orang lawannya meluncur tiba, dengan cepat sekali dia telah mengibaskan kedua tangannya, yang dipentang dengan disertai kekuatan tenaga dalamnya. Tak, duk terdengar dua kali suara benturan tangan Kim Yan dengan tangan dari kedua orang Go Tokau tersebut. Kesudahannya benar-benar sangat hebat sekali. Tubuh orang Go Tokau tersebut telah terhuyung beberapa langkah dan juga muka mereka berubah pucat. Hal ini disebahkan waktu mereka merasakan betapa tangkisan yang dilakukan Kim Yan sangat kuat sekali, menyebahkan mereka merasakan betapa tulang tangannya bagaikan remuk dan patah. Dalam keadaan seperti ini Kim Yan telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dan katanya, Maafkan, terpaksa aku harus bersikap lancang kepada tuan-tuan, tidak seharusnya terjadi keributan di dalam rumah makan yang kuusahakan ini sambil berkata begitu memang Kim Yan memberi hormat, bagaikan dan menyatakan penyesalannya. Akan tetapi, walaupun demikian, dia tetap memperlihatkan sikap berwaspada. Keempat orang anak buah Go Tokau yang semula terkejut dan berdiri tertegun melihat kawan-kawan mereka terhuyung dan menderita kesakitan seperti itu, telah tersadar dengan murka. Di saat Kim Yan baru saja berkata sampai di situ, mendadak tubuh keempat orang Go Tokau tersebut melompat dengan sebat, sepasang tangan mereka masing-masing telah bergerak menyerang dengan pukulan yang hebat sekali. Kim Yan juga menyadari bahwa keempat orang lawannya itu tidak bisa diremahkan, karenanya begitu melihat menyambarnya serangan keempat orang lawannya, dengan cepat Kim Yan telah berseru nyaring, tanpa menantikan tibanya serangan keempat orang lawannya Kim Yan pun telah menggerakkan sepasang tangannya mengambil sikap dengan jurus. Bangau putih mengembangkan sepasang sayapnya, dari kedua tangannya. Mengalir keluar kekuatan yang mendesak ke arah keempat orang Go Tokau. Usaha Kim Yan untuk memaksa lawan mundur ternyata gagal, karena waktu itu keempat orang Go Tokau dengan geraka yang gesit sekali telah melompat menyingkir ke samping, lalu membarangi dengan serangan berikutnya. Dua orang Go Tokau yang terlebih dulu tadi menyerang Kim Yan pun telah berhasil menenangkan diri mereka kembali, keduanya telah ikut menerjang untuk bantu mengeroyok Kim Yan. Begitulah, keenam orang anggota Go Tokau tersebut mengeroyok dengan rapat sekali. Akan tetapi Kim Yan tetap bertahan dengan kuat, diarupanya mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimiliki Aya. Sama sekali Kim Yan tidak gentar menghadapi keenam orang lawannya itu. Dalam keadaan seperti ini, salah seorang dari anggota Go Tokau tersebut, telah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang pedang yang berkilauan dan telah menikam dengan pedangnya dari arah belakang Kim Yan. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan serangan membokong, karena tikaman itu dilakukan dengan tiba-tiba sekali. Jalan darah Paikong hiat di punggung Kim Yan yang-yang diincarnya. Jika saja tikaman itu mengenai sasarannya dengan Jitu, niscaya akan menyebahkan Kim Yan menemui ajalnya atau sedikitnya akan bercacat seumur hidupnya. Kim Yan juga tidak tinggal diam. Dia tengah menghadapi dua orang lawannya yang di setelah kiri dan di depannya, yang waktu itu tengah menyerangnya. Akan tetapi waktu memerasakan sambaran angin serangan yang dingin dan tajam, Kim Yan segera mengerti bahwa lawannya yang di belakang tengah menyerangnya. Dengan mempergunakan senjata tajam. Karenanya, tanpa menoleh lagi Kim Yan telah mengibaskan lengan bajunya, sehingga lengan bajunya itu melihat pedang lawan, kemudian Kim Yan telah membentaknya dengan suara yang nyaring sekali, di mana dia telah menghentaknya dengan kuat, sehingga membuat pedang lawan terlepas dari cekalannya dan terlempar jauh sekali, menancap dalam di salah satu tiang di ruangan tersebut. Kim Yan juga tidak berhenti sampai di situ raja, kaki kanannya telah bekerja dengan cepat sekali, dia mendupak lawannya yang di sebelah kanan, sehingga lawannya itu terjungkal bergulingan di lantai. Lawan-lawan Kim Yan yang lainnya segera mencabut keluar senjatanya mereka masing-masing yang serentak dipergunakan untuk menyerbu dan menyerang Kim Yan. Melihat keadaan seperti ini, diam-diam Kim Yan mengeluh juga. Kepandayan yang dimilikinya memang berada di sebelah atas kepandayan lawan-lawannya tersebut, Akan tetapi menghadapi kera pertempuran dengan dikeroyok seperti itu, membuat Kim Yan benar-benar terancam bahaya yang tidak kecil. Apalagi dia bertangan kosong, lawan-lawannya itu mempergunakan senjata tajam. Kim Yan terpikir untuk mempergunakan goloknya, akan tetapi senjatanya itu justru berada di kamarnya. Belum lagi Kim Yan dapat berpikir lebih jauh, justru senjata dari lawan-lawannya telah menyambar kepada dirinya. Kim Yan mengeluarkan suaranya ring, lalu sepasang kakinya menjejak lantai, dan tubuhnya terapung ke tengah udara. Gerakan yang dilakukan oleh Kim Yan benar-benar sangat gesit sekali, di luar dugaan lawan-lawannya. Serangan senjata tajam dari lawannya telah jatuh di tempat kosong. Mereka cepat-cepat memarik pulang senjata masing-masing, waktu mana tubuh Kim Yan tengah meluncur turun lagi, dan mereka menyambuti dengan serangan. Kali ini orang-orang Gou Tok Kau tersebut sudah tidak berlaku segan-segan lagi menurunkan tangan kejam. Senjata mereka menyambar serentak dengan sasaran yang bisa mimatikan. Kim Yan melihat dirinya diserang seperti itu, cepat sekali dia menggerakkan kedua kakinya menotol batang senjata dari salah seorang lawannya yang sebelah samping kiri, membarungi mana sepasang tangannya dikibaskan. Angin kibasan lengan bajunya yang kebesaran itu membuat serangan dari senjata tajam dari lawan-lawannya mencong dan tidak berhasil mengenai sasaran yang mereka maksudkan. Tiba-tiba Kim Yan merasakan menyambarnya angin serangan yang kuat sekali di sebelah belakangnya, ke arah bahunya. Kim Yan bermaksad untuk berkelit, akan tetapi waktu itu dia tengah dilibat oleh dua orang lawannya yang lain, dengan demikian Kim Yan tidak berhasil buat mengelakkan diri, dan bahunya terasa sakit serta pedih sekali, tampak darah pun tetap mengucur deras sekali, karena bahunya telah terluka. Dengan gerakan yang nekat, salah seorang lawan Kim Yan menubruk dengan menggerakan pedangnya, menikam ke arah dada Kim Yan. Kim Yan sendiri mencelos hatinya, dia hanya bertangan kosong dan serangan senjata lawannya yang dilakukan begitu nekat pun tak mungkin dapat ditangkisnya. Jalan satu-satunya sebenarnya Kim Yan harus membuang diri dan bergulingan di lantai. Akan tetapi justru lawannya mendesak Kim Yan dari jarak yang dekat sekali, dengan demikian membuat dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun juga buat bergulingan guna mengelakkan diri dari serangan senjata tajam lawannya itu. Dalam keadaan terdesak seperti itu Kim Yan tidak kehabisan akal, dia telah mengeluarkan bentakan yang nyaring, Tangan kanannya secepat kilat telah merampas senjata salah seorang lawannya. Pedang lawan telah dirampas dan kemudian dibolang-balingkan. Apa yang dilakukan oleh Kim Yan sangat cepat sekali, waktu lawannya menyadari apa yang terjadi, pedangnya telah dipergunakan oleh Kim Yan untuk menghadapi kawan-kawannya. Dengan begitu, Kim Yan berhasil menghindarkan diri dari setiap serangan lawannya yang ditangkisnya dengan mempergunakan pedang yang dapat dirampasnya tersebut. Akan tetapi karena Kim Yan seorang ahli tohoat, ilmu golok, dengan sendirinya pedang itu tidak cocok buat dia, di mana dia merasakan pedang tersebut terlalu ringan sekali. Dalam keadaan terdesak seperti itu Kim Yan terpaksa memergunakan pedangnya itu juga, jurus demi jurus dia telah berhasil menghalau serangan lawannya. Akan tetapi karena lawannya berjumlah jauh lebih banyak dan juga mereka bukannya sebangsa manusia-manusia lemah, Kim Yan perlahan-lahan mulai terdesak. Para pelayan Kim Yan mengawasi dengan berkhawatir. Mereka khawatir atau kalau majikan mereka terdesak dan berhasil dirubuhkan oleh orang-orang go to kau itu, niscaya akan menyebahkan mereka dianiaya oleh orang-orang perkumpulan lima bisa tersebut. Kim Yan yang melihat keadaan dirinya yang tidak menguntungkan telah berusaha memergunakan pedang di tangannya sebaik mungkin. Dan dalam keadaan semakin terdesak, Kim Yan berlaku dekat. Akan tetapi, di saat Kim Yan tengah menyerang salah seorang lawannya yang berada di sebelah kirinya, waktu tubuhnya membungkut miring itulah dari arap belakangnya salah seorang lawannya telah menyerang dengan pedangnya cepat sekali. Kim Yan mendengar berkesiuran angin sambaran senjata lawan, akan tetapi dia tidak berdaya buat mengelakannya, karena di waktu itu dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk melompat mengelakan diri. Dengan demikian, segera juga terlihat betapa pundak Kim Yan telah tertabas pedang lawannya, pakaian dan kulit udobitnya terketupas, darah mengucur keluar deras sekali. Mempergunakan kesempatan Kim Yan telah terluka seperti itu, empat orang lawan lainnya telah membarungi dengan serangan mereka, empat bating pedang yang berkilauan tampak menyilaukan metu, telah menerobos menikam dan menabas Kim Yan, sedangkan lawan Kim Yan yang seorang telah mengayunkan tangannya, berhamburanlah senjata rahasia yang menyerang Kim Yan. Pemilik rumah makan ini berusaha memutar pedang di tangannya guna menghalau serangan lawan-lawannya itu. Akan tempi dia gagal, karena dengan segera Kim Yan merasakan dadanya dan pundaknya sakit ditikam oleh dua batang pedang, darah segera mengucur, tubuh Kim Yan terhuyung-huyung lalu akhirnya rubuh terguling di lantai dengan suara keluhan yang perlahan. Sedangkan beberapa orang lawannya tidak sampai di situ saja, waktu melihat tubuh Kim Yan rubuh, dua orang di antara mereka telah melompat menerjang lagi sambil menggerakkan senjatanya masing-masing menikam kepada Kim Yan, yang menembusi perut dari pemilik rumah makan itu. Semula Kim Yan bermaksud buat melompat bangun akan tetapi setelah tertikam perutnya, tubuhnya mengejang kaku, dan untuk selanjutnya diam tidak bergerak lagi, nyawanya telah melayang ke akhirat. Para pelayan rumah makan tersebut mengeluarkan seruan kaget melihat majikan mereka telah terbinasa di tangan orang-orang Gotokkau. Walaupun dua orang di antara ke enam orang Neotokkau tersebut luka-luka toh kenyataannya mereka tidak kurang suatu apapun juga. Dengan demikian jelas bahwa mereka memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, dan setelah berhasil membinasakan pemilik rumah makan itu, mereka memperlihatkan sikap puas. Malah salah seorang di antara mereka telah menepuk keras sekali pada salah sebuah meja sambil berseru. Pelayan, cepat sediakau kami makanan yang lezat-lezat. Para pelayan rumah makan itu yang tengah ketakutan tidak berani berayal. Mereka segera menyajikan arak dan beberapa rupa makanan yang enak-enak buat ke enam orang tamu istimewa ini. Sedangkan tamu-tamu yang lainnya sejak siang-siang sudah angkat kaki. Salah seorang dari ke enam orang Gotokkau tersebut perintahkan pelayan buat mengangkat dan menyingkirkan mayat pemilik rumah makan tersebut. Setelah makan minum sepuas hati, ke enam orang Gotokkau itu melambaikan tangannya kepada seorang pelayan yang berusia 30 tahun dan tampaknya memiliki tubuh yang tegap. Disertai sikap ketakutan, pelayan itu cepat-cepat menghampiri, di mana dengan tubuh yang terbungkuk-bungk dia telah berkata, ada perintah apakah To'aya, cuan besar, Xiao Jin akan segera melaksanakannya dengan segera. Orang Gotokkau tersebut tertawa dengan sikap yang angkuh, dia memperhatikan pelayan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sikap orang Gotokkau tersebut membuat pelayan rumah makan ini ketakutan setengah mati, karena diakwatir kalau-kalau akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh majikannya, yang telah dibinasakan dengan keadaan yang mengenaskan sekali. Kau mau bekerja dengan baik? Tanya orang Gotokkau tersebut. Tentu-tentu To'aya, Xiao Jin akan bekerja sebaik mungkin guna melayani To'aya sekalian agar puas menyauti pelayan itu tambah ketakutan. Tentu, siapa namamu? Tanya orang Gotokkau lagi dengan suara yang bengis. Kawan-kawan Xiao Jin memanggil dengan sebutan Akiu, sedangkan kedua orang tua Xiao Jin menghadiahkan nama B.Y.Q. menjelaskan pelayan tersebut tambah ketakutan. Hem, baiklah Akiu, apakah kau ingin menjadi orang kaya? Tanya orang Gotokkau itu lagi. Untuk sejenak pelayan tersebut, Akiu, memandang tertegung dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar. Ini, ini mana berani Xiao Jin mengharapkannya, karena, karena Xiao Jin memang tidak memiliki potongan untuk menjadi orang kaya. Kami bisa menciptakan engkau menjadi orang kaya. Sekarang jawab saja, kau mau atau tidak menjadi orang kaya menegaskan orang Gotokkau tersebut. Dengan masih ragu-ragu dan tidak mengerti apa maksud pertanyaan dari orang Gotokkau itu, pelayan itu akhirnya mengangguk. Baik dengarlah baik-baik. Rumah makan ini akan kami serahkan kepadamu, dan juga seterusnya kau sebagai pemilik rumah makan ini. Akan tetapi dengan diserahkannya rumah makan ini menjadi milikmu, berikut kami harta kekayaan orang yang telah kami binasakan itu, kau pun harus bersedia menjadi anggota dari perkumpulan kami, yaitu Gotokkau. Pelayan ini seperti mendengar petir di tepi telinganya, inilah tak pernah dimimpikannya. Ini, ini bagaimana mungkin katanya tergagap. Sekarang kau katakan saja, kau mau menerimanya atau tidak menjadi pemilik rumah makan ini tanya orang Gotokkau itu pula. Pelayan itu mengangguk beberapa kali dengan cepat dan muka berseri-seri. Tentu mau, To'aya akan tetapi jika nanti ada pihak yang berwajib mengusutnya bagaimana tanya pelayan itu masih bimbang walaupun hatinya sangat gembira sekali. Orang-orang Gotokkau itu tertawa. Kau tidak perlu khawatir, Gotokkau bukan sebuah perkumpulan kecil yang bisa diremahkan. Jika ada orang yang berani mengganggu selembar rambutmu saja, orang itu kami binasakan. Tetapi ini berlaku jika memang engkau telah resmi menjadi anggota-anggota kau, dan dalam mengusahakan rumah makanmu ini, tentu saja kau harus memikirkan kepentingan perkumputan sendiri. Jika memang kau memperoleh keuntungan yang besar, kau harus membantu perkumpulan lebih banyak lagi. Mengertikah kau? Pelayan itu cepat-cepat menekuk kedua kakinya sambil mengangguk-anggukan kepalanya, dia mengucapkan terima kasih dan bersyukur yang tidak terhingga. Bahkan berjanji untuk setia kepada perkumpulan uya, yaitu Gotokkau. Besok kau harus menghadap pada kau cu, guna melakukan sebah yang pengangkatankah sebagai anggota perkumpulan kami kata orang Gotokkau itu. Jika memang kelak ada orang-orang yang berani mengganggumu atau juga jika memang kau diperiksa oleh yang berwajib, katakan saja kami yang telah menyerahkan rumah makan ini kepadamu, dan seluruh persoatan telah ditangani oleh Gotokkau. Kau mengerti? Mengerti, mengerti, menyahut pelayan itu, Akiu kegirangan bukan main. Begitulah orang-orang Gotokkau itu telah makan minum beberapa saat lagi, sampai akhirnya mereka telah berialu. Sedangkan Akiu sangat girang luar biasa, di mana dia telah menjadi pemilik rumah makan tersebut, dengan membusungkan dadanya dan sikap angkuh, semua pelayan rumah makan tersebut diperingatkan untuk membereskan sebagian perabotan meja dan kursi yang tadi pada jungkir balik, sedangkan istri Kim Yan diambil alih juga untuk menjadi istrinya, disamping semua harta kekayaan Kim Yan menjadi milik Akiu. Semua pelayan pun diharuskan memanggil dia dengan sebutan Kiuloya. Oh, dengan care-care seperti itulah Gotokkau mengembangkan kekuasaannya, dan setiap toko yang tidak bersedia membayar pajak kepada perkumpulan tersebut, tentu pemiliknya akan dibinasakan, dan salah seorang pegawai toko itu diangkat menjadi perniliknya juga sebagai anggota Gotokkau. Dengan begitu pula, maka pelayan yang diangkat menjadi pengganti pernilik toko itu memiliki kewajiban yang sudah tidak bisa dibantah-bantah pula, di mana setiap bulannya harus menyerahkan upeti wajt sebesar seribu tel perak, ataupun juga mungkin bisa juga malah lebih dari itu, tergantung dari bezel toko yang diserahi kepadanya. Sekarang, setelah lewat empat bulan, sebagian besar toko, rumah makan dan juga perusahaan lainnya yang terdapat di kota itu, telah diambil alih menjadi milik Gotokkau secara tidak langsung. Dengan secara seperti itu, cepat pulang Gotokkau memperoleh kekuatan, uang mengalir terus semakin banyak. Terlebih lagi Ban Langhon dengan anak buahnya pun telah meraja lelah di kota tersebut, di mana mereka telah meaganggu gadis-gadis cantik, istri-istri peududuk yang mereka lihat cukup cantik. Tidak ada seorang pun yang berani mencari urusan dengan orang-orang Gotokkau. Bahkan pembesar negeri di kota tersebut, yang semula berusaha mengambil tindakan keras menumpas Gotokkau, akhirnya harus bertekuk lutut dan menyerah menjadi anggota Gotokkau. Boleh dibilang dari segala sektor di kota tersebut telah dikuasai oleh Gotokkau. Oh, di pagi hari yang sejuk dan hanya dihangati oleh kahaya matahari pagi yang belum lagi begitu tarik, di persimpangan jalan di Guung Laosan, tampak seorang penunggang kuda yang tengah menjalankan kuda tunggangannya itu perlahan-lahan. Bijunya yang berwarna merah dengan celananya yang terbuat dari kain warna kuning, lalu dengan rambutnya yang diikat dan dibentuk seperti buntut kuda, menyebabkan penunggang kuda itu seorang gadis yang sangat cantik menarik sekali. Usia gadis tersebut masih muda sekali, mungkin belum lebih dari 20 tahun. Hanya saja yang membuat gadis itu tempatnya lebih gagah, di mana dia membawa sebatang pedang yang digantung di pinggangnya. Setiap kali kuda itu bergerak melangkah, maka pedang itu bergoyang-goyang tak hentinya, dan juga rambutnya terhebus oleh desiran angin yang sangat lembut sekali. Sambil melarikau terus kudanya, gadis muda usia ini sering memandang sekelilingnya, seperti juga tengah mencari sesuatu. Siapakah gadis cantik manis itu? Ternyata dia tidak lain dari Nona Bin, yaitu Bin Giyokoa, dan dia tiba di pegunungan itu dalam rangka usaha mencari pamannya, Bin Chuhoa. Sejak berpisah dengan Wan Shin Chie, Bin Giyokoa selalu berusaha mencari pamannya itu, karena justru dia itu mempunyai urusan yang sangat penting sekali, di mana terjadi adanya seorang yang telah menyamar sebagai Bin Chuhoa. Akan tetapi telah lewat setengah bulan sejak ia berpisah dengan Shin Chie, sejauh itu masih saja Giyokoa belum berhasil dengan usaha nyala bagaikan mencari jarum di dasar lautan. Pamannya tetap saja tidak berhasil ditemui jejaknya. Banyak orang-orang Kangong ternama yang menjadi sahabat dekat dari pamannya itu yang dihubungi Giyokoa, akan tetapi mereka pun tidak mengetahui di mana beradanya Bin Chuhoa. Sekarang ini. Dengan begitu telah membuat Giyokoa menemui kesulitan buat mencari terus jejak pamannya. Terakhir, dari salah seorang tokoh Kangong dia mendengar kabar mengenai Bin Chuhoa. Berita itu sangat sedikit sekali, yang memberitahukan bahwa Bin Chuhoa tengah berada di lausan. Apa yang dilakukannya tidak diketahuinya. Karena itu cepat-cepat Giyokoa telah melakukan perjalanan ke lausan. Akan tetapi setibanya di lausan, gadis tersebut tidak mengetahui ke mana dia harus mencari pamannya itu, karena lausan merupakan gunung yang cukup tinggi dan daerah pegunungan tersebut memang sangat luas. Begitulah, tanpa tujuan akhirnya Giyokoa telah membiarkan kudanya jalan terus mendaki gunung itu. Waktu itu hari masih pagi dan Giyokoa mempergunakan kesempatan itu untuk menikmati keindahan gunung tersebut. Setelah mendaki sekian lama, akhirnya Giyokoa tiba di dekat persimpangan empat itu, di mana jalan yang berada di sebelah kiri dan kanannya merupakan jalan yang sempit. Sedangkan jalan yang lurus di depannya, yang akan merupakan jalan mendaki itu, tetap lapang dan luas. Setelah memandang sekian lama, akhirnya Giyokoa memutuskan untuk memasuki jalan di sebelah kirinya. Dia membelokan kudanya dan menyusuri jalan tersebut. Jalan itu memang sempit, akan tetapi semakin lama jalan itu sernakin iebar. Entah ini menuju ke mana Giyokoa berpikir di dalam hatinya, dan apakah di tempat sesunyi ini ada orang yang berdiam di sini. Sambil berpikir begitu, Giyokoa telah membiarkan kudanya berjalan terus. Akan tetapi di saat si gadis menyusuri jalan itu, yang semakin lama semakin meluas dan lebar, dia melihat di sebelah depannya sesuatu yang aneh sekali. Kurang lebih terpisah beberapa puluh tombak, tampak seorang manusia. Akan tetapi kelakuan orang itu aneh sekali, di mana dia bukan berdiri dengan kedua kakinya, melainkan berdiri jungkir balik dengan kedua tangannya yang menapak di tanah, dan kedua kakinya menjulang ke atas. Dengan kedua tangannya itulah orang tersebut telah melangkah setapak demi setapak. Giyokoa menahan jalannya kuda tunggangannya, dia mementang sepasang matanya lebar-lebar, sampai akhirnya dia bisa melihat jelas. Orang aneh yang berjalan dengan mempergunakan kedua tangannya dan tubuh yang jungkir balik itu, adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun lebih wajahnya masih tampak cantik. Walaupun telah ada kerut-kerut yang jelas di kulit mukanya, dia melangkah dengan mempergunakan kedua tangannya itu tidak ada kesulitan, di mana dia tenang sekali seperti tidak mempergunakan tenaga. Waktu Giyokoa tengah tertegun seperti itu, tiba-tiba wanita tersebut telah berhenti melangkah dengan kedua telapak tangannya, dia mengawasi Giyokoa kemudian wanita itu mengeluarkan seruan tertahan yang perlahan dan mempercepat langkah kedua tangannya. Dalam waktu yang singkat sekali dia telah dihadapan Bin Giyokoa. Dengan meta memancarkan sinar mengandung kecurigaan, dia mengawasi Bin Giyokoa, kemudian tegurnya. Hem, kiranya ada tamu seorang nona cantik manis tanda seru suara wanita itu merdu sekali, walaupun usianya telah agak tua. Bin Giyokoa seperti baru tersadar, cepat-cepat melompat turun dari kudanya dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Sedikitpun si gadis tidak berani memperlihatkan sikap kurang ajar, karena Giyokoa telah dapat menduganya bahwa wanita ini tentunya seorang tokoh aneh yang memiliki kepandayan tinggi. Maafkan kelancangan Xiaolie yang telah berani datang memasuki tempat ini kata Giyokoa dengan halus. Dapatkah Lociampu memberitahukan pada Xiaolie, sesungguhnya tempat apakah ini? Bola mata wanita aneh itu mencilak-cilak, dia telah mengawasi Bin Giyokoa beberapa saat, sampai akhirnya tersenyum penuh arti. Hem, kau ingin megetabui tempat apa ini? Tanyanya. Baiklah, mari kau ikut denganku. Dan setelah berkata begitu, wanita aneh tersebut memutar tuhulnya, dia melankah dengan kedua teapak tangannya. Giyokoa mengawasi dengan hati yang agak bingung dan bertanya-tanya, sampai akhirnya dia telah menuntun kudanya dan mengikuti wanita aneh tersebut. Walaupun berjalan dengan mempergunakan kedua telapak tangannya, akan tetapi wanita tersebut dapat berjalan dengan cepat sekali, tubuhnya ringan sekali dan dia seperti juga sama sekali tidak mempergunakan tenaganya pada kedua tangannya yang melangkah. Giyokoa mengikuti lebih cepat lagi karena dia kuatir tertinggal oleh wanita tersebut. Diam-diam ia apapun tertarik ingin mengetahui sebenarnya tempat apakah ini dan juga siapakah wanita aneh itu. Setelah diajak menikung beberapa jalur jalan gunung yang semakin lebar, akhirnya di depan Giyokoa terbentang pemandangan yang indah, lapangan rumput yang cukup luas dan juga banyak pohon yang bertumbuhan di situ. Di tengah-tengah lapangan rumput itu tampak sebuah rumah yang mungil dan tidak begitu besar. Akan tetapi dinding rumah sebo terbuat dari batu. Yang aneh, di sekeliling rumah itu tidak terdapat sesuatu apapun juga. Wanita aneh yang berjalan dengan mempergunakan kedua tangannya itu, telah berhenti sambil menoleh. Katanya, jika memang engkau ingin mengetahui siapa adanya aku dan juga tempat apakah ini, kau pergilah masuk ke dalam rumah itu, nanti engkau akan segera mengetahui dengan jelas tanda seru. Sambil berkata begitu, wanita aneh itu telah menolah kepada Giyokoa, matanya memandang dengan curiga kepada pedang si gadis yang tergantung di pinggangnya. Giyokoa ragu-ragu, dia balas memandang kepada wanita aneh itu, diam-diam hatinya jadi bimbang, pikirannya bekerja keras. Dan dia pun telah berkata dengan sikap yang bimbang, apakah-apakah rumah itu milik locian PWE? Dan apakah di dalam rumah itu tidak ada orang lain wanita aneh itu, yang masih tetap berdiri dengan mempergunakan kedua tangannya, telah mengangguk, katanya, benar memang rumah itu milikku akan tetapi bukankah tadi engkau menanyakan siapa diriku dan tempat ini tempat apa? Nah, jika memang demikian, silahkan kau melihat ke dalam rumah itu, nanti engkau pun akan mengetahuinya dengan jelas, semua pertanyaanmu akan terjawab. Giyokoa ragu-ragu sejenak namun akhirnya gadis ini mengangguk. Semua yang ditemuinya ini serba aneh dan penuh rahasia, karena itu rasai Ogin taunya jadi semakin besar juga. Di saat itu, tampak wanita yang aneh dengan kedua tangan sebagai pengganti kedua kakinya buat berjalan telah berkata lagi, Nah, pergi ya kau melihat Tuyak ke dalam rumah itu. Balaklah mengangguk Giyokoa. Maafkanlah kelancangan siyaulie, harap lociampuan memaafkan. Dan setelah berkata begitu, Giyokoa mengikat kudanya di salah sebatang pohon di dekatnya, kemudian menghampiri lapangan rumput itu, guna mendekati rumah tersebut yang terpencil terpisah dari keramaian. Akan tetapi waktu tiba di tepi lapangan rumput tersebut, Giyokoa jadi berdiri ragu-ragu, karena dilihatnya lapangan rumput itu agak luar biasa. Dia menoleh kepada wanita aneh yang saat itu juga tengah mengawasi Giyokoa sambil tersenyum, tetap saja wanita aneh itu berdiri dengan memergunakan kedua tangannya. Tidak perlu ragu, kau pergilah memasuki rumah itu, segalanya akan menjadi jelas buatmu, menganjurkan wanita aneh tersebut. Giyokoa berdiri ragu-ragu sejenak. Dia memperhatikan keadaan di sektar lapangan rumput. Benar tempat itu merupakan sebuah lapangan rumput, di mana rumah tersebut dibangun di tengah-tengah lapangan rumput tersebut. Akan tetapi yang aneh justru lapangan rumput itu seperti juga permukaan rawa, memiliki tanah yang lunak, jika diinjak akan menyebahkan orang tersebut terjeblos ke dalamnya. Setelah berdiri diam sejenak, Giyokoa membungkukan tubuhnya, dia mengambil beberapa butir batu, kemudian salah. Satu dari batu tersebut dilemparkannya ke tengah-tengah lapangan rumput itu. Belas batu tersebut telah ambas lenyap, rupanya tanah di tempat tersebut memang lunak sekali. Hati Giyokoa terekat, waktu gadis ini melirik ke arah wanita aneh ini, wanita aneh tersebut tengah tertawa, bagaikan menertawai dirinya. Ham, tampaknya wanita ini bermaksud menguji diriku. Tidak mungkin tidak ada jalan untuk menuju ke rumah tersebut, pasti ada jalan yang bisa menghubungkan dari tepian lapangan rumput ini ke rumah tersebut, karena walaupun bagaimana rumah itu toh telah dapat dibangun di tengah-tengah lapangan ini berpikir Giyokoa. Dan kembali dia menimpuk beberapa kali dan batu-batu yang ditimpukannya telah amblas masuk ke dalam tanah yang berumpur tersebut. Akan tetapi ada satu batu yang tidak amblas, ketika ditimpukan oleh Giyokoa, batu itu mengenai bagian yang keras dari tanah itu. Hmm, seperti yang kuduga, tentu sebagian dari tanah ini ada yang keras dan bisa dilewati akan tetapi dilihat demikian tentunya jalan yang akan menuhubungkan ke rumah tersebut memiliki pengaturan menurut Citsengcutin atau Patquatin, jika memang benar apa yang kuduga ini tentu harus dipecahkan dengan ilmu Patquatin atau dengan pengaturan barisantin lainnya. Hmm, Aku akan mencobanya. Setelah berpikir begitu, Giyokoa mengambil batu yang lebih banyak, kemudian menimpukan sebutir batu ke tanah lapang yang tidak jauh dari tempatnya berada. Kebetulan batu itu mengenai bagian yang keras. Giyokoa menjejakan kedua kakinya, dia melompat ke tanah yang keras itu. Kemudian berdiam diri sejenak memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut, sampai akhirnya dia telah berpikir keras. Memang jalan yang menghubungkan rumah itu diatur dengan Patquatin, aku harus berusaha mencari jalan yang tepat setelah berpikir seperti itu, Giyokoa menimpuk lagi. Dan tanah itu memang bagian tanah yang keras. Dan apa yang diduga oleh Giyokoa memang tepat, tanah berumput itu diatur menurut Patquatin, sehingga setiap langkah kaki harus diperhitungkan, tidak bisa melangkah serbarangan karena akan dapat menyebahkan dia celaka, jika salah menginjak bagian tanah yang lunak. Sedangkan Giyokoa telah menimpuk berapa kali, lagi, sebentar ke arah kemudian ke kanan, lalu dia menimpuk dalam jarak yauk dekat, atau kemudian dia menimpuk dengan jarak yang jauh. Dengan begitu, cepat sekali dia berhasil mendekati rumah yang berada di tengah-tengah lapangan rumput itu. Sedangkan wanita aneh yang masih berdiri dengan memergunakan kedua tangannya, berulang kali mengeluarkan seruan heran dan takjub. Semula wanita aneh ini menduga Giyokoa tentu tidak akan berhasil mendekati rumah itu. Akan tetapi dugaannya ternyata meleset jauh, dan ternyata Giyokoa telah berhasil menemukan jalan yang tepat buat mendekati rumah tersebut. Sehingga wanita aneh ini menaruh perhatian yang lebih cermat lagi kepada Giyokoa, yang diduga-duganya entah gadis ini siapa adanya dan murid dari tokoh persilatan mana. Akan tetapi setelah Giyokoa mendekati rumah di tengah-tengah lapangan rumput itu lebih dekat lagi, dengan setiap kali menimpukan batu kerikil sebelum melompat maju, wanita aneh itu telah tertawa dingin, sambil katanya dengan suara. Menggumam perlahan, hem, dirinya. Jangan-jangan dia utusan dari lawanku. Setelah menggumam begitu, tampak wanita aneh tersebut dengan gerakan yang sangat ringan sekali telah melompat-lompat Dengan memergunakan kedua telapak tangannya itu, tubuhnya melayang ke sana kemari gesit luar biasa, dan setiap kali hingga, dia tiba di tanah yang keras. Cepat pula dia bisa mendekati Giyokoa. Waktu itu Giyokoa telah tiba di depan pintu rumah aneh itu, dia memperhatikannya beberapa saat, dan tengah mengulur tangan kanannya Bund mendorong terbuka pintu tersebut. Berhenti teriak wanita aneh itu tiba-tiba sekali. Jangan kau buka pintu, jiwamu bisa melayang. Giyokoa batal mendorong pintu tersebut, dia menoleh kepada wanita aneh itu. Kenapa lociampuat tanyanya? Di balik pintu itu terdapat berbagai senjata rahasia, yang diperlengkapi dengan segala peralatannya. Begitu kau mendorong pintu itu, segera juga bermacam-macam senjata rahasia akan menyambar ke arahmu. Mundurlah kau. Giyokoa tidak mau rewel, dia telah melompat lagi ke sebelah kanan, ke tempat semula tadi dia melompat, bagian tanah yang kering dan keras. Sedangkan wanita aneh itu menggerakkan kedua tangannya, tubuhnya cepat sekali melompat mendekati pintu rumah tersebut. Gerakannya sebat sekali. Kau lihatlah katanya sambil mengulurkan tangan kanannya, dia mendorong. Yang luar biasa justru telapak tangannya tidak menyentuh daun pintu, akan tetapi dari telapak tangannya itu telah menyambar angin terjangan yang kuat ke arah daun pintu. Segera daun pintu menjeblak terbuka, dan seketika itu pula terlihat beberapa macam senjata rahasia melesat keluar dari dalam rumah itu. Wanita aneh tersebut rupanya memang telah mengetahui apa yang akan terjadi begitu daun pintu terbuka. Waktu senjata-senjata rahasia tersebut menyambar ke arahnya, cepat luar biasa wanita aneh itu membergunakan tangannya yang satu buat mendorong tubuhnya, yang melesat cukup tinggi, dua tombak lebih, dan tubuhnya terapung ringan, lalu meluncur turun kembali ke bagian tanah yang keras. Dengan caranya seperti itu wanita aneh ini telah berhasil menghindarkan diri dari terjangan senjata rahasia tersebut. Kemudian wanita aneh itu kembali ke tempatnya semula, di depan pintu. Nap, katanya sambil menoleh kepada Gio Khoa. Sekarang bahaya telah lewat. Kau masuklah. Gio Khoa melihat care wanita tersebut menghindarkan diri dari sambaran senjata-senjata rahasia itu, bertambah yakin bahwa wanita aneh ini seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Berani sekali, tanpa ragu-ragu lagi, Gio Khoa telah melompat ke bagian tanah yang keras, kemudian dia menerobos masuk ke dalam rumah. Ternyata rumah tersebut berukuran tidak terlalu besar. Waktu Gio Khoa melangkah masuk, dia melihat dirinya berada dalam taman yang terurus rapi sekali, banyak pohon bunga yang tumbuh di situ. Gio Khoa memperhatikan heran sekali keadaan rumah tersebut, diam-diam dia berpikir, siapakah yang berdiat di rumah ini? Apakah wanita itu pemiliknya sedang Gio Khoa berpikir seperti itu? Tiba-tiba sekali terdengar suara seorang lelaki yang parau beagis, siapa yang berani lancang memasuki rumahku. Gio Khoa tercekat hatinya. Akan tetapi si gadis tersadar dengan cepat, karena dia telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat ke arah dalam rumah. Katanya dengan disertai sikap menyesal, maafkan si Aulie berani lancang masuk ke dalam rumah ini. Dapatkah si Aulie bertemu dengan tuan rumah suaranya sangat manis dan sabar sekali? Tidak terdengar jawaban. Gio Khoa memandang sekeliling rumah tersebut dengan hati yang bimbang. Setelah sekian lama masih belum juga memperoleh jawaban dari orang yang berada di dalam rumah itu. Gio Khoa telah melirik kepada wanita aneh yang masih berdiri di luar rumah dengan mempergunakan kedua tangannya, yang saat itu tengah menatap kepada Gio Khoa dengan mulut yang tersenyut simpul. Akan tetapi belum lagi Gio Khoa sempat bertanya apa-apa kepada wanita aneh tersebut. Telah terdengar lagi suara laki-laki di dalam rumah tersebut. Hem, rupanya seorang nona manis yang mengantarkan diri kemari. Bagus! Bagus! Memang aku sudah lama tidak melihat wanita cantik. Dan berbareng dengan perkataan orang di dalam rumah itu, terasa oleh Gio Khoa sambaran angin yang santer sekali. Disusul kemudian oleh suara laki-laki itu yang parau, Masuklah nona manis, pintu terbuka lebar buatmu. Dan memang, sambaran angin dari dalam rumah itu telah menyebahkan daun pintu ruangan tengah menjeblak terbuka lebar, seperti terbuka dengan sendirinya. Gio Khoa yang sejak memasuki rumah ini dan mendengar suara laki-laki itu sudah bercuriga sekarang bertambah curiga. Didengar dari perkataannya, tampaknya laki-laki itu tidak mengandung maksud baik buat dirinya. Masuklah nona manis, mengapa ragu-ragu terdengar lagi suara laki-saki di dalam rumah tersebut. Gio Khoa menoleh kepada wanita aneh di luar ternyata wanita aneh itu masih berdiri dengan mempergunakan kedua tangannya. Di waktu itu wanita aneh tersebut telah mendengus berulang kali, malah kemudian berseru, Kiyang Buncit, keluarlah untuk bicara denganku. Ih terdengar serwail tertahan dan orang di dalam rumah itu yang dipanggil dengan sebutan Kiyang Buncit kau, Lolosan yang datang tanya orang di dalam rumah itu. Benar kau tercejut bukan tanya wanita itu, yang ternyata bernama Lolosan Hem, jadi gadis di dalam rumah ini adalah muridmu. Tanya Kiyang Buncit lagi, suaranya serna kinparau dan nadanya tidak sedap didengar. Tepat, tepat berkata Lolosan sambil tertawa. Jika memang gadis itu bersedia menjadi muridku, tentu aku pun tidak keberatan buat menjadi gurunya. Hem, apa maksudmu menjadikan gadis itu sebagai umpan Tegur Kiyang Buncit? Didengar dari nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak senang. Aku tidak perlu memakai umpan, jika memang aku datang secara biasa, kau tentu akan menghindar dengan berbagai kero menyahuti Lolosan sambil tertawa dingin. Bukankah sekarang kita dapat bertemu secara baik-baik? Sebenarnya urusan di antara kita berdua telah habis, dan antara kau denganku sudah tidak ada urusan lagi, kau cepatlah angkat kaki sebelum aku marah. Justru aku ingin melihat bagaimana rupamu dalam keadaan marah menyahuti Lolosan dengan suara mengejek. Mendengar perkataan Lolosan seperti itu, tampaknya Kiyang Buncit semakin sengit dan marah, dia telah mengeluarkan suara seruan perlahan mengandung kegusaran. Akan tetapi, dia tidak berkata lain-lainnya lagi. Lolosan tertawa. Kau tidak perlu marah seperti itu, ku kira pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang sangat mengembirakan sekali, bukan tanya Lolosan mengejek. Hem, baiklah. Katakanlah apa maksudmu Tegur Kiyang Buncit dari dalam. Banyak. Banyak urusan yang ingin ku bicarakan denganmu menyahuti Lolosan. Nah, sekarang kau tak usah malu-malu seperti perjaka yang ingin dikawinkan, keluarlah perlihatkan dirimu. Tidak perlu kau merasa rendah diri dengan cacat yang kau miliki, baik aku sendiri maupun gadis calon muridku itu tidak akan mencertawai cacatmu itu. Nah, keluarlah perlihatkan dirimu. Selama Lolosan tengah bicara dengan orang di dalam rumah itu, Gio Khoa hanya mengawasi dengan metu mengandung perasaan heran karena diam-diam dia menduga, entah manusia macam apakah orang di dalam rumah itu. Dan juga, wanita aneh yang bernama Lolosan itu entah pendekar wanita macam apakah yang berkeliaran di tempat sesunyi ini. Di saat itu, Gio Khoa melihat Lolosan berulang kali memancing orang di dalam rumah itu agar keluar memperlihatkan dirinya dengan kata-kata yang mengejek. Akan tetapi rupanya, orang di dalam rumah itu sama sekali tidak melayani pancingan itu, karena sejauh itu belum juga dia muncul keluar. Sedangkan Gio Khoa sendiri menyaksikan betapa Lolosan telah habis sabar. Dengan suara tawar waktu itu Lolosan telah berkata, Jika memauk engkau tidak memiliki keberanian buat memperlihatkan dirimu karena khawatir nanti aku dan calon muridku itu menertawai cacatmu itu, baiklah. Biarlah aku bersama calon muridku itu yang lancang masuk ke dalam buat bertemu dengan kau. Hem, beranikah kau menerobos masuk ke dalam? Sekali saja engkau melangkah ke ruangan tengah, jiwamu dan jiwa calon muridmu itu akan melayang terdengar suara laki-laki di dalam rumah itu, nada suaranya mengandung kegusaran. Lolosan tertawa gelak-gelak dengan suara mengejek, sahutnya. Jelas aku berani masuk ke dalam menemuimu. Jika memang aku tidak memitiki keberanian, mengapa aku harus mencapai lelah datang berkunjung kemari? Silahkan kau masuk jika memang kalian mencari mampus, kata orang di dalam ruah hem, tentu engkau dapat masuk tidak akan dapat keluar pula. Sedangkan Lolosan sendiri telah memperdengarkan suara tertawa dingin, dia menoleh kepada Giohoa, kemudian katanya. Titik duanah, mari kau ikut bersamaku ke dalammu untuk menemui seorang yang agung dan sangat terhormat sehingga walaupun menerima kunjungan tamu tidak mau keluar menyambut. Giohoa diam saja ragu-ragu, dia tidak mengerti sebenarnya urusan apakah yang tengah dihadapinya. Sedangkan Lolosan telah melambaikan tangannya, katanya, cepat kau ikut aku masuk ke dalam, karena jika terlambat, kau tidak bisa masuk ke dalam rumah ini buat menemui si seorang yang agung dan mulia sekali, kau tentu akan menyesal seumur hidupmu. Giohoa hanya ragu-ragu sejenak lagi, sampai akhirnya dia mengangguk. Baiklah katanya sambil mengikuti wanita aneh itu, Lolosan melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Keadaan rumah itu luar biasa sekali, dalam dari rumah ini semuanya diatur dalam bentuk delapan persagi, dengan begitu memperlihatkan bahwa pemilik rumah ini memang bermaksud mengatur rumahnya tersebut dengan posisi pahit kuatin. Sedangkan Lolosan, tanpa ragu-ragu sejenak pun telah melangkah masuk, di belakangnya mengikuti Giohoa yang tidak hentinya memandang sekelilingnya. Diam-diam Giohoa juga menduga-duga entah siapa adanya Kiang Buncit dan Lolosan ini, tampaknya mereka memang memiliki hubungan, cuma saja hubungan mereka itu diaertai dengan api permusuhan. Entah apa yang ingin dilakukan oleh Lolosan ini? Dan juga, mengapa ada menyebut-nyebut bahwa aku adalah calon muridnya? Sambil berpikir seperti itu, Giohoa telah mengikuti Lolosan masuk ke dalam ruangan tengah rumah tersebut. Ternyata ruangan itu cukup luas. Di tengah ruangan itu terdapat seperangkat kursi dengan empat kursinya. Akan tetapi tidak terlihat seorang manusia juga. Giohoa menjadi haran. Entah siapa orang yang menjadi pemilik rumah ini, dan di mana dia bersembunyi berpikir Giohoa. Dia telah mengangkat kepalanya, memandang ke sana kemari, di saat mana dia pun berusaha untuk melihat ke atas pengelarian, karena dia menduga mungkin saja bahwa laki-laki dengan suara yang parau itu, berserbunyi di sana. Tetap saja Giohoa tidak berhasil menemukan orang yang dicarinya. Ruangan itu tetap kosong dan tidak terlihat seorang manusia pun selain dia bersama Lolosan. Dalam keadaan seperti itu, Lolosan sendiri telah berkata dengan suara yang nyaring dan disertai dengan suaranya yang mengandung ejekan, Hem, orang Shikyang, rupanya engkau benar-benar merupakan manusia pengecut. Mengapa kau mengelakkan pertemuan kita? Keluarlah perlihatkan dirimu, janganlah seperti tikus menyembunyikan ekor belaka. Terdengar suara laki-laki itu mendengus marah, diiringi dengan bentakannya yang nyaring, sekarang kalian berdua telah berani memasuki ruangan ini, maka jangan harap kalian dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup dan masih bernapas. Gio Khoa mendengar suara itu datangnya dari sebelah dalam di balik dinding yang cukup tinggi. Orang itu berada di balik dinding itu kata Gio Khoa perlahan kepada Lolosan yang mengangguk Lolosan di waktu itulah tampak Lolosan bukan hanya mengangguk menyahuti, dia pun telah melangkah mendekati dinding tebal itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia telah menggerakkan tangan kanannya, menghantam dinding tersebut. Duk keras sekali dinding itu terhajar oleh tinjunya. Dan dinding itu tergetar. Terdengar suara tertawa Kiang Buncit, suara tertawa yang sangat tinggi dan memekakkan anak telinga. Jangan harap kau bisa menjebolkan, dinding ini bukan dinding biasa begitulah yang diucapkan oleh Kiang Buncit. Hem, biarpun engkau memiliki iwa ekang yang bagaimana tinggi sekalipun juga, Toh tetap saja kau tidak mungkin dapat memukul cebol dinding itu. Di waktu itu tampak Lolosan telah mengeluarkan seruan lagi, dengan masih berdiri di tangan kirinya, dia menghantam dengan tangan kanannya. Pukulan yang dilakukannya sangat kuat sekali, karena di waktu itu tangan kanannya telah disertai dengan kekuatan tenaga iwa ekang yang luar biasa hebatnya. Buk kali ini dinding tersebut telah tergetar lebih hebat lagi bagaikan di tempat tersebut terjadi gempa bumi. Giyokoa diam-diam di dalam hatinya memuji akan kehebatan tenaga iwa ekang lolosan-lolosan berulang kali memukul dengan kuat. Tenaga pukulan yang dilakukan itu benar-benar sangat dasyat. Semakin lama semakin kuat juga tenaga pukulannya itu. Sedangkan kuyang buncit yang masih berdiam di balik dinding tersebut tertawa bergelak. Sudah ku katakan, walaupun bagaimana tidak mungkin engkau berhasil memasuki rumahku ini buat menemuiku, lihatlah, menghadapi selapis dinding saja engkau tidak sanggup untuk sesuatu apapun juga. Terlebih lagi jika memang aku memang telah keluar memperlihatkan diri, tentu engkau akan segera ku binasakan dengan mudah. Sekarang kau bersama calon muridmu itu telah lancang berani memasuki rumahku ini, maka dengan demikian aku tidak bisa memaafkan kelancanganmu, dan aku akan membinasakanmu serta muridmu itu. Jika memang nanti aku merasa berkasihan kepada calon muridmu itu, dan dia mau meminta pengampunan kepadaku, akan kupikirkan apakah aku akan menurunkan tangan kematian padanya atau tidak. Nah, sekarang bersiap-siaplah buat kau, siluman wanita lolosan untuk menemui kematianmu. Barbareng dengan habisnya perkataan Kiangbun. Cip, waktu itu dinding di ruangan tersebut tergetar. Lolosan dan Giokhoa terkejut. Apa yang mereka libat benar-benar mengejutkan, keempat dinding ruangan tersebut bergerak, perlahan sekali. Kemudian terjadi getaran yang keras. Dan lantai di bawah kaki mereka telah menjeblak. Giokhoa yang kepandainya tidak sesempumah lolosan telah kejeblos ke dalam, meluncur jatuh ke bawah ruangan rahasia itu. Akan tetapi lolosan justru berdiri di atas kedua tangannya. Waktu itu dia merasakan lantai di mana sepasang tangannya berada menjeblak, cepat sekali dia menekan dengan kedua tangannya, tubuhnya seketika mencelat ke tengah udara, sehingga dia tidak sampai kejeblos ke dalam ruangan rahasia di bawah itu. Dan waktu tubuhnya meluncur turun, cepat lolosan telah berjumpalitan di tengah udara, di mana dia berhasil memperlambat peluncuran tubuhnya, dengan begitu dia berhasil hinggap di lantai waktu lantai rahasia tersebut telah terangkat dan tertutup kembali. Terdengar suara tertawa bergelak-gelak dari kiang buncit, yang disusul dengan ejekannya. Hmm, mana mungkin kau dapat menghadapiku? Lihat ya, jika memang aku bukannya masih berkasihan kepadamu, dengan mudah saja aku membuka kembali lantai itu dengan segera dan kau akan terjerumus masuk ke dalamnya. Manusia pengecut bentak lolosan murka. Keluarlah, marilah kita berurusan dengan keruk yang berterang. Terdengar kiang buncit tertawa terbahak-bahak kembali, dia pun menyahuti, secara berterang, apakah ini belum berterang? Aku menasehati kepadamu, janganlah coba-coba untuk mencari urusan denganku, karena jika sampai aku habis kesabaran, niscaya jiwamu sulit dilindungi lagi. Di antara kemurkannya itu, lolosan juga berwaspada dengan alat-alat perangkap yang dipasang kiang buncit di waktu itulah diami lompat ke depan menghantam kembali dinding, dihadapannya. Dinding itu tergetar, kemudian dibarengi dengan ejekan kiang buncit, benar-benar kau keras kepala, rupanya kau mencari kematian buat jiwamu yang tidak berharga siluman betina. Dan sehabis perkataan itu, keempat lapis dinding di ruangan tersebut tergetar dan tergeser pula, dan kemudian lantai di tuwana lolosan berada telah menjeblak pula. Akan tetapi lolosan memang telah bersiap siaga, dia melampat ke atas lagi. Waktu tubuhnya meluncur turun dan lolosan tengah berjumpalitan, hatinya mencelos karena ketika dia melirik ke arah bawahnya, lantai yang menjeblak itu belum terangkat naik. Rupanya kiang buncit memang sengaja menekan terus alat rahasia penggerak lantai itu sehingga tidak kembali ke asalnya semula. Lolosan mengeluh, akan tetapi dia rupanya memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, karenanya dia telah berseru dan cepat sekali tangan kanaannya diulurkan dia menghantam tepi dari liang tersebut. Meminjam tenaga pukulannya itu tubuh lolosan melambung lagi ke atas. Dan memergunakan kesempatan itu lolosan telah mengempos nafasnya dalam-dalam dia berusaha untuk berdiri dan hinggap di sebelah kanan dari liang rahasia tersebut. Kedua tangannya tepat sekali hinggap di sana, dengan demikian dia tidak sampai perlu terjerumus ke dalam liang rahasia itu. Hahaha terdengar suara tertawa bergelak dari kiang buncit benar-benar licik kau. Nah, coba kau hadapi ini. Selesai kiang buncit berkata, lantai rahasia itu telah bergerak terangkat kembali dan menutup rapat, akan tetapi yang membuat lolosan jadi tambah terkejut, justru langit-langit kamar itu bergerak turun perlahan-lahan. Hati lolosan tercekat. Kiranya langit-langit ruangan tersebut pun bukan langit-langit biasa, terbuat dari semacam baja dan merupakan langit-langit yang dipasangi alat rahasia. Akan tetapi keadaan seperti itu yang berlangsung dengan tiba-tiba sekali, tentu saja membuat lolosan tidak bisa memutuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukannya. Dia berpikir keras sedangkan langit-langit ruangan tersebut telah semakin turun mendekatinya. Hem, sekali ini kau akan menjadi perkedel ditindih oleh langit-langit itu. Jangan harap kau bisa meloloskan diri lagi kiang buncit telah mengejeknya. Lolosan dalam keadaan terdesak seperti itu telah menekan kedua tangannya, tubuhnya melompat ke lantai yang tadi dapat menjeblak terbuka. Dengan sekuat tenaganya berulang kali lolosan menghantam lantai itu. Maksudnya agar lantai tersebut terbuka lagi sehingga dia bisa melompat ke dalamnya, menghindarkan diri dari tindihan langit-langit ruangan tersebut. Akan tetapi lantai yang diperlengkapi dengan alat rahasia tersebut hanya tergetar saja, tidak terbuka juga ataupun lolosan telah mencemusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Sedangkan langit-langit ruangan itu semakin dekat juga, semakin turun, semakin turun. Lolosan mengeluh, dia berpikir keras sekali, berusaha untuk dapat menghadapi tindihan langit-langit rahasia ruangan tersebut. Sedangkan langit-langit ruangan itu telah turun sampai terpisah hanya satu tombak lagi dari dirinya, dan lolosan sudah tidak bisa berdiri dengan kedua tangannya, di mana dia telah duduk. Malah waktu langit-langit itu turun lebih jauh, dia telah rebahkan dirinya, kemudian diangkatnya sepasang kaki dan tangannya, dia berusaha buat menahannya. Langit-langit itu terus juga bergerak dengan kekuatan raksasa, sama sekali lolosan tidak berhasil menahan meluncur turunnya langit-langit ruangan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, seketika lolosan memiliki serupa pikiran. Kian buncit, hentikan dulu alat perangkapmu ini, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu teriaknya dengan sekuat suaranya. Hem, apalagi yang ingin kau katakan kepadaku, di saat-saat menghadapi maut seperti ini barulah engkau mau bicara secara baik-baik denganku hem, ku kira ini hanya akal bulusmu saja, lebih baik ku binasakan dulu kau. Tunggu dulu, ada sesuatu yang sangat penting. Kau tahukah kedatanganku kemari sesungguhnya menyangkut dengan urusan apa di samping urusan kita berdua teriak lolosan lagi, sambil mati-matian berusaha mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya guna menahan meluncum ya langit-langit ruangan tersebut. Kau telah mengetahui di mana beradanya kitab itu menyahuti lolosan, langit-langit kamar itu telah turun semakin ke bawah, hampir menindihi. Dadanya, jika lewat beberapa saat lagi tentu tubuh lolosan akan tertindih remuk. Apa? Kau telah mengetahui di mana beradanya kitab pusaka itu tanya tiang buncit dengan suara setengah mempercayai dan setengah tidak. Benar menyahuti lolosan tergesa-gesa. Cepat kau kerek naik kembali langit-langit kamar ini, aku akan memberitahukan kepadamu di mana beradanya kitab pusaka itu. Terdengar suara bunyi yang berisik sekali langit-langit ruangan tersebut telah berhenti bergerak, dan tidak turun lebih jauh. Akan tetapi walaupun demikian, tetap saja lolosan tidak bisa bangun dari rebahnya, karena langit-langit ruangan itu tidak terangkat. Katakan, di mana kitab pusaka gotok kau itu berada tanya tiang buncit cepat kau angkat dulu langit-langit ruangan ini, aku akan segera memberitahukannya minyahuti lolosan tidak. Kau beritahukan dulu, baru nanti aku akan menaikan kembali langit-langit berseru tiang buncit tidak sabar. Jika kau tidak mau mengangkat langit-langit kamar ini, aku tidak akan menyebutkannya menjawab lolosan akan tetapi tiang buncit tertawa mengejek. Katanya, hemeng kau ingin mempermainkan diriku? Di saat kau menghadapi kematian seperti ini, engkau ingin mengulur waktu? Baik, aku akan menghitung sampai sepuluh, jika kau masih belum mau mengatakan juga, akan segera ku turunkan langit-langit kamar itu menindih tubuhmu sampai gepeng menjadi rata dengan lantai. Itulah hancaman yang tidak main-main dari tiang buncit, karena dia mulai menghitung. Waktu tiang buncit menghitung sampai angka enam, justru lolosan tengah berpikir keras buat mencari jalan keluar mempengaruhi tiang buncit. Tujuh, delapan berseru tiang buncit akan tetapi lolosan tetap berdiam diri saja. Sembilan berseru tiang buncit lagi. Ketnudian, apakah kau tetap tidak mau menyebutkan di mana beradanya kitab pusteka anggota kau itu? Lolosan tertawa mengejek. Baik, jika memang kau ingin membinasakan aku, turunkanlah terus langit-langit ruangan ini, dan engkau pun buat selamanya tidak akan mengetahui di mana disimpannya kitab pusteka anggota kau itu. Dekat sekali tampaknya lolosan, karena dia berpikir, kuyang buncit toh tidak mungkin akan membunuhnya setelah mendengar bahwa dia mengetahui tempat menyimpannya kitab pusteka anggota kau. Apa yang dipikirkan oleh lolosan ternyata memang tidak meleset, karena kuyang buncit tampaknya menjadi ragu-ragu. Sepuluh teriak kuyang buncit, jika memang engkau tidak mau menyebutkannya juga, aku akan segera menurunkan langit-langit ruangan ini. Lolosan berdiam diri saja, akan tetapi toh hatinya berdebat juga. Akan tetapi langit-langit ruangan tersebut tidak turun juga, membuktikan bahwa kuyang buncit ragu-ragu. Ayo sebutkan di mana tempat penyimpanan kitab pusteka anggota kau itu bentak kuyang buncit setelah lewat sekian lama. Lolosan berdiam diri saja. Sekarang dia yakin kuyang buncit tidak mungkin akan menurunkan langit-langit ruangan tersebut buat membunuhnya. Sedangkan pikiran Lolosan pun teringat kepada Bin Giokhoa, gadis yang telah terjebak oleh lantai rahasia itu. Entah bagaimana keadaan gadis tersebut. Kuyang buncit yang melihat Lolosan berdiam diri saja, jadi habis kesabarannya. Bentaknya, jika memang engkau tidak mau memberitahukan kepadaku di mana beradanya kitab pusteka anggota kau itu, aku segera menurunkan langit-langit ruangan ini dan tamatlah riwayatmu. Silahkan. Ayo kau turunkan langit-langit ruangan ini. Aku pun tidak jari buat mati berseru lolosan berani sekali. Kuyang buncit tertawa dingin. Terdengar suara bergeraknya langit-langit ruangan tersebut. Akan tetapi langit-langit ruangan itu bukannya turun ke bawah, melainkan naik ke atas, bergerak perlahan-lahan terangkat kembali. Lolosan cepat-cepat melompat dan berdiri dengan kedua tangannya yang menjadi pengganti kedua kakinya. Nah, sekarang aku telah mengampuni jiwamu, cepat kau sebutkan di mana beradanya kitab pusteka anggota kau itu bentak. Kuyang buncit bebaskan dulu aku dan gadis calon muridku itu. Nanti baru akan ku beritahukan kepadamu di mana beradanya kitab pusteka anggota kau yang kau kehendaki itu. Kuyang buncit tertawa gusar, tampaknya dia sengit sekali, suara tertawanya tergetar keras. Jika aku membebaskan kau dan gadis dungu calon muridmu itu, mana mungkin kau bersedia memberitahukan sebenarnya tempat penyimpanan kitab pusteka anggota kau itu katanya mengejek. Aku tidak akan mendustai mu kata lolosan dengan sikap bersungguh-sungguh. Kuyang buncit ragu-ragu. Ayo cepat kau buka pintu rahasia itu, dan marilah kita bicara secara berhadapan. Dan teriak lolosan terdengar kuyang buncit tertawa dingin, katanya, baiklah akan tetapi jika nanti ternyata engkau hanya mendusai diriku, hem, hem, di waktu itu tentu aku akan membinasakanmu dengan kera yang sangat hebat sekali. Setelah berkata begitu, terdengar suara bergerak sesuatu peralatan besi, kemudian dinding di sebelah kanan dari lolosan telah terbuka perlahan-lahan. Lolosan tidak membuang-buang waktu lagi telah mencelat keluar, dia masih tetap dengan sikapnya berdiri dengan kedua telapak tangannya, yang dipergunakan sebagai pengganti kedua kakinya. Waktu berada di luar, lolosan berteriak lagi, Mana kolen muridku itu, bebaskan dulu dia baru aku akan memberitahukan di mana letak penyimpanan kitab pusakang go to kau tersebut. Kiang buncit rupanya memang sangat mengharapkan sekali kitab pusakang go to kau, dia percaya tidak mungkin dapat mendesak lolosan dengan kekerasan, Karenanya dia pun segera telah membuka pintu rahasia yang menghubungkan dengan ruangan bawah tanah. Tidak lama kemudian tampak bin Giyokhoa muncul dengan langkah gontai. Pakainya kotor sekali dia menaiki undakan tangga dan telah berada di samping lolosan, yang cepat sekali menyambutnya dengan tersenyum. Kau tentunya terkejut bukan? Jangan khawatir, nanti penasaranmu akan kubalaskan. Kiang buncit di tempat persembunyiannya rupanya sudah tidak sabar lagi, dia membentak tadi kau mengatakan, Setelah aku membebaskan gadis itu, kau akan memberitahukan di mana tempat penyimpanan kitab pusakang go to kau itu. Cepat kau beritahukan. Lolosan tertawa dingin. Bukankah tadi telah kukatakan, kau membebaskan kami berdua, kemudian kau keluar dari tempat persembunyianmu buat kita bicara berhadapan muka? Ada lagi syaratku, kita melakukan pembicaraan bukan di dalam rumah usial ini, yang penuh dengan alat-alat rahasianya. Aku menghendaki pembicaraan berlangsung di luar dari lapangan rumput ini. Mendengar perkataan lolosan, bukan main gusarnya Kiang buncit manusia hina, runanya kau tidak bisa dipercayai lagi mulutmu. Aku akan membunuhmu teriaknya. Terserah kepadamu sahut lolosan dengan suara yang dingin. Jika memang engkau ingin memaksa dengan kekerasan, aku pun akan menghadapinya. Tetapi jika memang engkau ingin secara-secara baik-baik, itulah lain lagi. Kiang buncit telah berdiam diri beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia berkata lagi, Baiklah, kau tunggulah sebentar, aku akan segera keluar. Dan terdengar suara bergeraknya dingin itu, dan tampak sebuah ruang rahasia. Dari dalain ruangan rahasia itu telah muncul seorang yang keadaannya sangat luar biasa sekali. Bin Giokhoa yang melihat orang yang baru muncul tersebut, jadi mengeluarkan seruan tertahan bercampur ngeri. Ternyata orang yang baru keluar itu ende alah seorang laki-laki yang keadaannya sangat mengerikan sekali, dengan rambut yang hanya beberapa helai saja, boleh dibelang kepalanya itu botak. Juga tubuhnya sudah tidak keruan macam bentuknya, sebab terlihat tangannya miring sablah, bekas patah, dengan dada membusung dan pinggang memhungkuk, kaki yang tidak seimbang panjangnya, di mana kaki kirinya lebih pendek dari ukuran kaki kanannya. Wajah orang itu pun sangat mengerikan sekali, penuh dengan daging lebih bertonjolan keluar, matanya melotot, kedua biji matanya seperti longgar dan dapat keluar bergantungan. Mututnya lebar dan sumbing benar-benar sangat mengerikan sekali. Langkah kakinya perlahan sekali, dan waktu dia keluar, bola matanya itu memain memandang Bin Giyokhoa. Itulah sebabnya mengapa Bin Giyokhoa sampai mengeluarkan suara jeritan tertahan karena merasa kaget dan ngeri melihat keadaan ki yang buncit sedangkan lolosan telah tertawa terbahak-bahak Akhirnya kau keluar juga memperlihatkan dirimu. Hahaha, sebuah pemandangan yang bagus sekali. Sungguh pemandangan yang sangat menarik sekali dan setelah mengejek seperti itu, lolosan mengibaskan lengan bajunya, dia tetap berdiri dengan tangan kirinya, tangan kanannya yang dikibaskan menunjuk, sambil katanya, kau manusia busuk yang paling jahat di permukaan bumi ini. Hem, setelah kau memperlihatkan dirimu, itulah memang hal yang sangat kuharapkan sekali. Dan jika memang engkau ingin mengetahui di mana berada laya tempat penyimpanan kitab pusaka tokau tersebut, kau harus membinasakan diriku, karena disinilah aku menyimpan rahasia tempat penyimpanan. Kitab pusaka nggotok kau sambil berkata begitu, lolosan telah tertawa gelak-gelak sambil menunjuk kepada dadanya, seakan juga ingin mengatakan bahwa rahasia tempat penyimpanan kitab pusaka nggotok kau disimpannya di dalam hatinya. Sedangkan Kiang Buncit yang mendengar perkataan terakhir dari lolosan, sangat gusar. Perempuan hina-dina. Ternyata kau telah menipu diriku sambil berseru marah. Kiang Buncit bersiap-siap hendak menyerang. Lolosan tetap membawa sikap yang tenang sama sekali dia tidak juri berhadapan dengan Kiang Buncit. Memang lolosan tidak juri buat bertempur dengan Kiang Buncit, justru yang dikhawatirkannya adalah kelicikannya orang Shiki yang tersebut, yang telah memasang berbagai perangkap di dalam rumahnya yang istimewa itu, sehingga tadi saja ia terperangkap. Kiang Buncit rupanya sudah tidak bisa menahan kemurkan hatinya. Sedangkan Bin Giokhoa, yang juga waktu itu tertegun memandang dengan hati tergoncang atas keseraman muka warang Shiki yang tersebut, jadi bergidik lagi waktu Kiang Buncit melirik kepadanya dengan sorot metu yang bengis. Hem, kalian berdua memang harus dibinasakan. Biarlah, walaupun aku tidak akan memperoleh kitab pusakang Gotokau, hatiku puas jika memang dapat membinasakan kalian dan berbareng dengan selesai perkataannya tersebut, tampak tubuh Kiang Buncit telah melayang ke tengah udara, tubuh lainnya begitu ringan, dan juga dia telah menyerang dengan mempergunakan keruk yang aneh sekali, di mana sepasang tangannya dilakukan lurus ke depan, dia menerjang dengan kecepatan yang mengejutkan. Lolosan tertawa dingin, sama gesitnya dia menghindarkan diri dari serangan. Tidak lupa ia juga telah memperingatkan pada Bin Giokhoa, agar gadis tersebut menyingkirkan diri jauh-jauh. Karena lolosan tampaknya khawatir kalau-kalau Kiang Buncit yang telengas dan berhati kejam akan turunkan tangan kepada-pada gadis itu. Bin Giokhoa pun tidak berani berayal, ia telah menyingkir ke samping dengan segera karena gadis itu memang merasa ngeri, menyaksikan muka Kiang Buncit yang menyeramkan, di samping itu juga sikapnya yang bengis dan tampaknya memiliki hati yang sangat kejam. Kiang Buncit melihat lolosan dapat menghindarkan diri dari serangannya, jadi berseru tambah murka, dan dia juga tidak tinggal diam saja setelah gagal dengan serangannya yang pertama itu, karena dia telah mulai memenyerang lagi. Dua kali lolosan menghindarkan diri dan dua kali dia berusaha untuk balas menyerang. Hanya saja disebahkan Kiang Buncit menyerang sangat gencar, kesempatan bagi lolosan membalas menyerang jadi tidak ada sama sekali. Dengan begitu, lolosan selama dua jurus itu hanya menghindarkan diri saja. Bin Giok Hoa yang melihat lolosan diserang bertubi-tubi oleh Kiang Buncit, jadi berkhawatir dia menyadarinya, jika saja lolosan gagal menghadapi Kiang Buncit dan terserang oleh lawannya tersebut, niscaya dirinya pun tidak bisa menghindar diri jauh-jauh dari rangkulan memaut, di mana tentu dia akan diserang dan dibinasakan oleh Kiang Buncit mengingat akan kepandainya yang tidak berada di sebelah atas kepandain Kiang Buncit dan lolosan, tentu saja Bin Giok Hoa dengan mudah dapat dibinasakan oleh Kiang Buncit. Waktu itu lolosan yang telah berhasil mengelahkan diri. Empat jurus banyaknya, sekarang tidak bisa bergelit terus begitu saja. Karenanya, waktu Kiang Buncit menyerang dirinya lagi. Tampak tubuh lolosan telah bergerak lincah sekali. Dia seperti juga ingin memutari tubuh Kiang Buncit dan sepasang tangannya menotok beberapa jalan darah terpenting di tubuh Kiang Buncit. Tham mendengus Kiang Buncit tampak ia tidak berkelit dari totokan tangan lolosan hanya waktu serangan hampir tiba, cepat sekali dia menangkis dengan kuat.